Pak Budiono, Pak Hamad, Pak Budiono, tehat-tehat, selamat gunung Pak. Dua orang nomor dua, pernah jadi nomor dua, pernah jadi nomor dua dan sekarang nomor dua. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Yusuf Kala dan Pak Budiono. Salah satu hal yang seringkali kita sorotin Pak di Mata Najwa adalah proses demokrasi. Dan yang paling sering terlupakan untuk dirayakan, bagaimana sesungguhnya proses transisi demokrasi di negeri ini, yang baru saja kita lewati, berjalan sangat mulus. Salah satu contoh mulusnya, kita lihat acara Pista Sambut di kantor Wapres yang berikut ini. Kisah mau kami sukalah. Ini, ini namanya, acara ini adalah jana membalikkan apa yang saya ingin di Mata Najwa. Tadi Pak Budiono mengatakan hal ini di Jaman 4 tahun, karena itu sahaja Tidak ada perubatnya, jadi Bapak tidak berupaya, tidak akan dibayar. Ini akan berusaha akan redoing my ender. Sebenarnya, dioperasi. Dan sebuah tanda, bahwa saya kembali dari sini, agak buah Bapak yang beri pasang kompon 11. Indonesia bersama Pak Yusuf Kala dan Pak Budiono. Pak Yusuf Kala, Pak Budiono, hubungannya kan hubungan Bapak berdua itu unik. Pernah menjadi atasan, kemudian sekarang warga negara, dulu penyelenggara negara, dulu wakil presiden, sekarang wakil presiden. Menggambarkan hubungan Budiono dan Yusuf Kala, seperti apa Pak Yusuf Kala? Ya seperti itu, artinya. Siri has Pajekak, seperti itu ya Pak? Itu bagaimana? Ya, kembalas, masa pementeri, juga bawa Ibu Dekak, kemudian juga SP juga, walaupun sedikit, dan pangkanya saya lebih tinggi sedikit kan. Oh, lebih tinggi Pak Jekak? Waktu saya mengekau, belum menteri. Waktu saya wakil presiden, belum mengekau, jadi mengekau. Setelah itu, beliau kalahkan saya waktu 21, jadi lebih hebat teman-teman, Pak Budiono. Oke. Dua mengekau, tapi saya menteri keuangan dan uangnya pada saya. Tampaknya sudah sangat nyaman nih berdua, kalau begitu saya mohon izin silahkan dilakukan berdialogi. Saya berikan sambutan, Jusuf, kalau Budiono akan menjadi tuang rumah matang aja. Silahkan Pak, saya tunggu di sana. Terus Pak, silahkan dilanjutkan Pak. Ayo Pak. Pak Bud, jadi sekarang gimana Pak? Di rumah. Di pengajar atau di rumah, rumah Jusuf, bagaimana? Berapa waktu ini, Pak Jusuf, saya sangat sibuk beresin rumah. Oh, rumah. Lima tahun saya tinggalkan, banyak yang rusak, saya tata kembali, ternyata sampai sekarang belum tertata juga. Dan juga Pak, untuk pinta kembali rumah Bapak itu. Mungkin sebulan juga perbaiki. Tapi saya sedikit koleksi tadi ya, Pak. Saya pinjam dari Bapak, 2009, yang saya terima adalah Istana Merdeka Selatan. Saya kembalikan, tidak hanya Merdeka Selatan, tapi saya tambah sebagian dari Merdeka Utara. Tapi itu artinya menyusahkan saya sebenarnya. Dua kartun susah itu. Tapi kalau Pak Jokowi, kalau ngajak ketemu lebih cepat, ya kita tinggal dekat Pak Jokowi aja. Ini Pak, kita akan diundang untuk merayakan Indonesia. Beli Mata Najwa. Saya ingin tahu, kadang-kadang Bapak bisa menyampaikan apa sih yang perlu kita rayakan, yang patut kita rayakan. Dan apa caranya untuk merayakan untuk merayakan Indonesia. Kita rayakan kalau raya kita bahagia, ketawa-ketawa seperti ini kita bahagia lah. Artinya kalau senang berarti susah turun. Kalau teman-teman bekerja, masyarakat bekerja, kita senang lah juga. Bahwa kita terpas kasih susah sedikit, kasih naik BBM. Tapi kita akan lihat, Bapak Jokowi pernah reka BBM kan. Masuk untuk membantu rumah, ayo Pak Budiodo, olah Pak. Enggak nggak merayakan Indonesia, silahkan Pak. Ya, kelompok apa, Iwan? Pilih ini Pak Yusof, ini salah satu contoh tadi yang disebut oleh Aswa tadi betul. Di bidang demokrasi, nampaknya kita sudah berjalan, meskipun tidak secepat yang kita inginkan pada jalur yang betul. Transisi berjalan beberapa kali ini dengan mudus, damai, dan saya kira itu salah satu indikator bahwa demokrasi kita itu makin mantap. Tapi memang masih banyak yang belum kita lakukan, menurut saya. Kita harus membuat demokrasi ini raya. Saya merayakan dalam arti itu, banyak sekali lagi yang perlu kita lakukan. Menurut saya masalah kualitas. Kualitas dari demokrasi kita. Bagaimana, Bapak? Ya, memang demokrasi sebuah sistem yang tidak sempurna. Tapi tidak ada yang lebih banyak daripada demokrasi. Walaupun tidak sempurna. Daripada diktator kali beda demokrasi, Pak Yusof. Kita bisa menulis ini kalau kita tidak jadi wafres sama-sama. Memang, saya setuju bahwa 20 milu terakhir itu tidak ada korban jiwa, tidak ada konflik, tidak ada bakar-bakan, beda dengan di negara lain, Filipi, Thailand, atau India, Pakistan. Jadi kita menikmati itu. Salah satu bagian daripada kemajuan. Walaupun tentu demokrasi harus berjalan apabila kejahteraan berarti. Jika kita punya kejahteraan tinggi gitu, Pak. Betul. Saya kira demokrasi itu adanya alat, Pak. Akhirnya yang kita inginkan adalah kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi, rame, jalan, meriah, tetapi tidak menghasilkan manfaat bagi rakyat, ya itu bukan sistem yang diinginkan rakyat. Saat-saat akan tidak dipercaya berkeraja. Terima kasih. Pak, Pak, itu kalau Pak Budiono, saya mau interview, saya mau nanya satu. Silahkan. Apa enaknya dan tidak enaknya tidak orang nomor dua, Pak? Pak Budiono atau Pak Jekah Juli yang mau jawab? Tidak apa-apa, Pak Jokowi. Kenapa-kenapa, silahkan, Pak Jekah. Malam ini kita kaya. Tidak, boleh luruh ke-6. Siapa? Suat, Pak, Jokowi. Suat. Siapa dulu? Apa enaknya dan tidak enaknya? Oh, enaknya? Iya. Kita boleh menemukan sesuatu yang tanggung jawab nomor satu. Kalau kita salah bukan kita yang dipanggil, Rene DPR nomor satu, tapi begitu juga kita kajak keras itu juga atas nama nomor satu juga. Jadi memang begitulah tugas nomor dua itu, Pak, ya? Ya, itu enaknya orang nomor dua. Sama, Pak. Apa enaknya kalau dari Pak Budiono? Nanti saya sampaikan ke Pak SD, ya, Pak. Enaknya memang kita nomor dua itu ya memang tiga arus tadi bertanggung jawab satu yang terakhir. Ada bumper ya, Pak? Ya, ada bumper. Walaupun kurus-kurus bempernya tetap bemper. Akhirnya kena juga, kita aja. Tidak enaknya? Tidak enaknya ya nomor dua itu. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin yang terhormat, yang sudah hadir malam hari ini. Tadi, sebelum acara, kami sudah meminta Pak Isepkala dan Pak Budiono untuk memberikan deskripsi atau menuliskan tiga kata yang menggambarkan sosok seorang Budiono dan sosok seorang Isepkala. Saya akan memberikan kertas yang sudah dituliskan deskripsi. Ini tiga kata. Yang ini tiga kata yang menggambarkan Pak Budiono. Ini yang menulis Pak CK. Kalau gitu saya kasih ke Pak Budiono. Silahkan, Pak. Tiga kata yang menggambarkan Pak Isepkala, yang menulis Pak Budiono. Silahkan, baca ya. Siapa yang mau duit dulu, silahkan Pak Budiono. Apa yang Pak Isepkala katakan terhadap sosok Budiono? Saya baca ini ya. Dibaca dong. Tidak rahasia di Mata Najong, tidak ada yang rahasia ya, Pak. Ini suatu, apa itu, komentar yang sangat baik dari Pak Yusuf kepada saya. Katanya saya itu tenang, cerpes, dan sabar. Tepuk tangan, Pak Isepkala, apa kata Pak Budiono tentang Anda, Pak CK? Ini. Lebih cepat, lebih baik. Tepuk tangan, Pak Isepkala, Pak Budiono. Terima kasih banyak, Pak CK. Pak Budiono, terima kasih. Terima kasih sekali. Pak CK. Sekali lagi tepuk tangan, Pak Isepkala dan Pak CK.